Halo guys, balik lagi sama gue, dan kali ini gue akan mereview sebuah gaming keyboard keluaran Logitech. Keyboard yang ada di depan gue sekarang ini adalah G810 Orion Spectrum. Dan jika kalian mendengar kata Spectrum, tentunya kalian sudah tau lah ya, kalau nggak RGB nggak 2017 gitu, katanya. So, nggak usah berlama-lama lagi, gue akan bahas keyboard ini dari fisik hingga fitur-fiturnya. Yang pertama kali ketika melihat keyboard ini, desainnya sangat bagus. Simple dengan warna hitam Dove Plastik yang elegan, berfungsi juga untuk membuat kontras RGB-nya lebih kerasa, apalagi kalau gelap-gelapan. Ketika dipegang, bodinya terbuat dari plastik keras yang cukup solid dan tebal, habar baik buat kalian yang grounding rumahnya jelek. Nggak usah takut keyboard ini bakal nyetrum-nyetrum bikin tangan kalian dangdutan pas lagi ngetik atau main game. Kembali ke bahan material, bahan plastik keyboard ini cukup kuat lah untuk pemakaian lama, kecuali kalau lu banting ya beda lagi lah ceritanya. Keyboard ini memiliki dudukan karet sebanyak 5 buah, membuat keyboard ini semakin anteng, duduk di meja kalian dan nggak mudah kegeser-geser. Selain itu, keyboard ini memiliki 3 ketinggian yang bisa diatur. Hal ini dikarenakan ia memiliki 2 buah stand dengan ukuran yang berbeda. Kabel pada keyboard ini bukan model detachable, seperti keyboard-keyboard merek sebelah. Namun, penempatan kabel pada sisi kanan keyboard tentu memudahkan user dalam mengatur kabel manajemennya. Kabel dia sudah disleving-breded yang sangat kaku, membuat kabelnya nggak mudah kusut. Kabel ini pun sangat panjang, buat kalian yang menaruh PC jauh dari monitor atau ditaruh di bawah meja, nggak usah khawatir nggak nyampe ke port USB di belakang casing kalian. Keyboard ini menggunakan switch buatan Logitech sendiri, yaitu Romer G-Switch, yang jika dibandingkan dengan Cherry Switch, Romer G ini lebih mendekati feel Cherry MX Brown. Switch ini pun memiliki daya tahan yang lebih baik dari switch lainnya. Namun, sangat disayangkan, keycaps-nya terbuat dari bahan ABS yang sangat tipis, dan pastinya tidak bisa memakai custom keycaps yang beredar di pasaran. Hal menarik dari keyboard ini adanya tombol multimedia dan volume scroll sendiri, tidak bercampur dengan tombol lain yang harus menggunakan kombinasi function key. Scrolling volumenya bagi yang belum terbiasa dan lebih menyukai scrolling yang clicky harus segera beradaptasi, karena scroll ini sangat sensitif, sehingga kadang volume suka kekerasan atau kekecilan dari yang diinginkan. Namun, masalah ini kebiasaan dan selera. Keyboard ini memiliki berbagai macam fitur seperti makro dan gaming profile, yang dapat disesuaikan dengan game yang terdeteksi di library game kalian. Dan seperti yang sudah dibahas di awal, keyboard ini memiliki LED RGB. Kalian bisa mengatur seluruh fitur di atas melalui software Logitech Gaming Software. Ada banyak pilihan setting LED yang bisa kalian aplikasikan. Selain itu, kalian bisa mengatur fungsi masing-masing key pada gaming profile untuk game yang hendak kalian mainkan. Dan RGB ini bisa dimod dengan menggunakan bahasa C Sharp yang lebih manusiawi. Intinya kalian membutuhkan sedikit skill programming, yang dapat mengikuti beat musik yang kalian putar, dimana download mode dan bagaimana menginstallnya. So, check this out. Untuk moding gak akan gue ajarin, karena gue juga cuma pemakai dan jujur gue gak bisa programming. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. And see you next time! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax